Soal sindiran Rizky Dilar baru-baru ini membuat Dewi Persik memberikan tanggapan menohok. Dewi Persik tak tinggal diam ketika mengetahui soal sindiran dari Rizky Dilar. Sontak tanggapan menohok dilontarkan Dewi Persik saat sindiran Rizky Dilar didengarnya. Ya, Rizky Dilar diduga menyindir Dewi Persik lewat unggahan di TikTok-nya. Dalam unggahan tersebut, suami Lesti Kejora ini membuat konten menitipkan unta kepada ketua RT Uzbekistan. Di konten tersebut Dilar memberikan judul Alhamdulillah udah nitip satu unta ke pak RT Buhara, Uzbek. Unta satu. Titip unta, tidak live tidak marah-marah, aman? Ucap Rizky Dilar. Hal itu dikaitkan dengan perseteruan Dewi Persik bersama ketua RT tempat tinggalnya. Diketahui saat idul adha lalu, Dewi Persik berseteru dengan ketua RT lantaran masalah hewan kurban. Tingkah Rizky Dilar lantas membuat warganet mengaitkan dengan perseteruan Dewi Persik. Sontak Dewi Persik memberikan tanggapan menohok terkait tingkah Rizky Dilar. Aduh, gak ada levelnya, ujar Dewi Persik. Respon tersebut membuat Dewi Persik ogah menanggapi sindiran Rizky Dilar. Ia langsung beranjak pergi dan menuju ke dalam mobilnya. Namun saat ditanya soal respon geram, Dewi Persik langsung menunjukkan reaksi yang berbeda. Kekasih pilot ini menguak bahwa tingkah Rizky Dilar hanyalah panjat sosial alias pansos. Aku tidak mau berbicara siapapun orang yang mau pansos sama aku. Karena bukan kapasitasku, ungkapnya. Bukan cuma itu. Dewi Persik menyinggung tentang orang-orang zalim yang akan mendapat balasan segera. Tapi kalian bisa buktikan dan lihat, orang-orang yang menzalimi aku seperti apa. Itu doang, katanya. Hanya menunggu waktu saja, kalian tunggu aja, tambahnya. Selain itu, Dewi Persik nampaknya tidak nyaman dengan banyaknya netizen yang membanding-bandingkan soal honor dirinya dengan Lesti Kejora. Semua itu tidak terlepas adanya netizen yang memberikan komentar jika DP panggilan akrab Dewi Persik soal honor kalah jauh dari Lesti Kejora. Sontak DP langsung bersuara soal komentar netizen yang membandingkan dirinya dengan istri Rizky Dilar. Lutuh lebih miskin dari Lesti, budgetnya lutuh lebih di bawah Lesti, DP bacakan komentar netizen. Dikutip dari Youtube Pagi-Pagi Ambiar TransTV. Menurut mantan istri King Saipul Jamil, soal bayaran manggung artis tidak sepantasnya buka-bukaan ke publik. Gue mau tanya, lu ngomongin masalah budget emang lu bisa lihat disitu kontrak-kontraknya artis-artis hah laler-laler, sambungnya. Lebih lanjut Dewi Persik secara tegas tidak ingin bersaing dengan Lesti Kejora. Gue tanya gitu loh. Gak usah ngomongin masalah budget. Ujar DP. Kita itu juga tidak kepengen dibilang kita itu nomor satu, gak ada kayak begitu, teganya.